Saya adalah salah satu peserta dari kuliah Sejarah dan Metodologi Hadith di Insis. Kesan yang pertama dan paling penting bagi saya adalah menurut saya kuliah ini adalah sebagai jembatan bagi ilmu dasar Islam atau khazanah keislaman dengan pengetahuan terhadap pandangan-pandangan orientalis sehingga kita bisa mengetahui pandangan-pandangan orientalis pun didasarkan dengan ilmu-ilmu yang benar. Mungkin kita lihat sejak 100 tahun yang lalu ketika banyak syumhat atau keraguan yang dilemparkan oleh kaum orientalis terhadap kaum muslimin itu banyak membuat sebagian intelektual itu malah menjadi pengikut dari kaum orientalis. Ketika kami belajar dengan Dr. Gugiswatu, kami melihat bahwa sebenarnya jawaban-jawaban dari keraguan-keraguan itu itu sudah dijabarkan dan dijelaskan secara detail dari para ulama-ulama kita yang ilmuannya itu jauh lebih luas, jauh lebih dalam dari manika para orientalis. Masya Allah sangat bersyukur kita bisa langsung belajar kepada Prof. Uwi Suharto, terutama tentang sistem isnaq, bahwa sebenarnya periwayatan ilmu di dalam Islam itu sangat terjaga dan benar-benar dipastikan dari orang-orang yang sikoh atau bisa dipercaya. Dan juga penekanan lainnya dari Prof. Uwi Suharto adalah bahwa fikih itu sebenarnya tidak sempit hanya sebatas hadith. Karena untuk mengambil suatu kesimpulan fikih, ulama itu tidak hanya mengambil dari hadith, tetapi juga Al-Quran, Sirah, dan sebagainya. Selama mengikuti program ini, di awal-awal itu saya merasa takjub gitu ya, karena ilmu hadith ini tidak sekecil gitu, ternyata sangat luas dan kompleks gitu. Kesan saya selama mengikuti seri kuliah jarah dan metodologi hadith ini, bahwa kita perlu belajar mendalami proses. Artinya ada proses antara trust antara guru dengan murid, murid dengan guru gitu. Artinya guru ini percaya atau memberikan kepercayaannya untuk menyampaikan hadith dari murid kepada muridnya, kemudian kepada muridnya, dan seterusnya, dan seterusnya, hingga sampai saat ini kepada kita. Terima kasih juga kepada Prof. Uge, sebelum mengantarkan kepada ilmu hadith, kita juga dikasih kayak recognitioning gitu, kayak diberi bekal untuk bisa memahami hadith itu secara menyeluruh gitu. Terima kasih kepada Vanitya juga yang udah melaksanakan acara ini dengan lancar. Jadi, ayo datang ke Insis untuk belajar bersama.